Hari ini kita akan ngomongin smartwatch lagi, yaitu Amazfit GTR Mini Amazfit GTR Mini, jadi ini versi mini dari Amazfit GTR yang sudah ada di pasaran seperti GTR 2, GTR 3, GTR 3 Pro sampai sekarang yang 4 Nah ini versi mininya, berarti mungkin lebih kecil ya, dan ada beberapa fitur yang berbeda mungkin gitu Jadi hari ini kita akan lihat yang GTR Mini ini, saya dapat yang warna hitam Ini warnanya ada 3 sebenarnya, hitam, biru, sama pink gitu kan Jadi hari ini kita akan warna hitam aja dulu gitu Terus isinya, isi boxnya nanti ini jamnya, terus lainnya adalah Itu ada, harusnya ada kabel charge Ya kabel charging, tipenya magnetik Itu USB itu magnetik Terus sama manual Manual book Gitu, ya udah, ini 3 aja sih, jadi belum dapat kepala charging, nanti pakai yang 1 Ampere Oke, Amazfit GTR Mini, ya ini versi mininya, fisiknya lebih kecil dari GTR pada umumnya yang 45, 46, ini cuma 42, jadi di tangan nanti Nah gitu, udah lebih kecil gitu ya, dibanding versi yang lebih besar gitu kan Terus strapnya, dari strapnya itu, strapnya model baru gini Ini 20 mili Terus rubber, halus, enak untuk harian dan olahraga Terus dari siki bodinya, ya bodinya ini sleek Gitu, jadi tampilannya nggak banyak ornament Terus, sampingnya ini, ini dari stainless steel Warna, ya lebih glossy gitu kan Putih metallic gitu, nanti yang berbeda adalah di warna pinknya Yang varian warna pink nanti ininya lebih ke gold gitu jadinya Ya itu, terus layarnya Layarnya ini pakenya gelas Ya, anti coating gitu Coating anti fingerprint, gelas gitu maksudnya Terus, sudah AMOLED HD AMOLED Terus, ini katanya curve ya Ini, ya curve tapi nggak begitu curve sih Ini masih agak kelihatan datar Tapi ya ada curve-nya sedikit gitu Oke sih, itu dari segi bodinya mantap sih Oke, layar yang bagus tadi Juga digukung oleh 100 lebih watchfish Yang bisa diganti-ganti Nanti bisa di-download di aplikasi Zapp Kalau udah di-connectan gitu, nanti bisa di-download di situ Dan setiap watchfish-nya itu punya Kayak matching always on display Jadi kan AMOLED 1,28 ya 1,28 inci AMOLED Terus Nanti Ada always on display-nya itu sesuai temanya gitu Jadi, mengikuti gitu Ada 11 animated watchfish Jadi, nanti bisa di-apa ya Bisa di-custom 11 animated watchfish gitu Oke, itu dari segi layarnya Tambahan dari segi layarnya Oh ya, baterai Baterai ini nanti bisa sampai 14 hari ya 14 hari Hemat-hematnya lagi bisa sampai 20 hari Di model hemat tenaganya Jadi ini cukup badak baterainya Nggak sering-sering ngecas Untuk mendukung gaya hidup sehatmu GTR Mini juga didukung 120 mode olahraga Yang bisa kamu pilih gitu Bahkan ada 7 Smart recognition workout mode gitu Jadi ada 7 yang Tanpa harus kamu klik mode olahraganya Nanti ketika misalnya lari gitu Nanti bisa langsung Recognize gitu Untuk mode olahraganya Terus juga Ini sudah tahan air 5 ATM ada Sertifikat 5 ATM-nya Jadi bisa Ya 50 meter lah Untuk berenang gitu Aman Itu ya di air tawar tentunya Terus ada mode virtual pacer juga Yang bisa challenge Dirimu untuk misalnya Kalau running Itu bisa Race against your set pace goal Jadi nanti Bisa set Pace-nya Goal-nya Nanti bisa di Ya bisa lomba sama dirimu sendiri Gitu kan ya Gitu Selain itu juga ada pitbacks Yang untuk Apa ya Untuk bisa Review and share your workout data Gitu Jadi bisa ke Ke aplikasi lainnya Gitu untuk Untuk sharing Gitu Itu dari mode olahraganya Langsung lanjut aja Ke mode Itunya ya Fitur kesehatannya Jadi sama seperti Smartwatch lainnya Di belakang sini ada Apa namanya Ini sensor Gitu Sensor itu untuk mendeteksi Detak jantung Nanti ada blood oxygen Saritation juga Stress level Terus Tidur juga Kualitas tidur Bisa diukur Bahkan sampai nanti Siklus menstruasi wanita Juga ada Gitu Mantap Lengkap sih Oke Sebelum lanjut ke fitur lainnya Ini tadi saya lupa bilang ya Mengikuti mode olahraga Ini Sudah support 5 satelit positioning system Jadi ada GPS built-innya Jadi nanti ketika olahraga Bisa akurat untuk pengukurannya Misalnya jarak Kecepatan Dan lain-lain Itu Tidak tergantung pada HP Gitu Jadi bisa Langsung olahraga Tanpa mbak HP Sudah sangat akurat Gitu Oke lanjut ke Ininya Ke fitur lainnya Yaitu Aplikasi Jadi ini kan Pake aplikasi Zep Nanti di dalam aplikasi Zepnya Itu juga ada marketnya App Gitu Apps yang bisa di download Untuk di smartwatchnya Macem-macem Bahkan sampai Ada yang untuk nge-game Jadi ada 3 game Sebenarnya Dodgemine Grid 20 points Gitu ya Game-game kecil Yang ya Bisa untuk mengusir Kebosanan Ketika Bosen main game Di HP Gitu Amazfit GTR Mini Ya ini Cocok banget Buat kalian yang lagi Cari jam bunder Tapi Diameternya itu Tidak terlalu besar 42 milian Jadi cocok banget Karena sebagian besar Kan besar-besar Kelemahnya cuma Satu di bagian layar Yaitu nanti Bezelnya ini Bezel sampingnya ini Layarnya Displaynya itu Cukup lebar Jadi kalau kalian nanti Ganti Work switchnya Ke yang Cerah Nanti kelihatan Bezelnya Jadi tidak Full layarnya Jadi mungkin Saran saya Kalau kamu tetap Mau beli jam ini Silahkan Set ke yang Work switch yang gelap Seperti ini Jadi kan Teralihkan Gitu ya Kita Keliatannya Full Gitu Oke Selain dari itu Udah Bagus banget sih Fiturnya Fitur kesehatan GPS Olahraga Amoled Gitu kan Simple Gitu Kecil Simple Enak di tangan Gitu Udah mantep banget Jadi kalian yang tetap Mau beli Nanti linknya Saya taruh Di deskripsi Harganya Itu 1699 Saya terakhir Cek 17 Masih cukup tinggi Mungkin bisa 1,5 Kalian nunggu Dikit Bentar lagi Nanti mungkin Bisa turun Jadi kalian bisa Langsung check out Oke Gitu aja sih Review dari GTR Mini ini Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan Share video ini Agar Kalian tahu Ada jam bunder Kecil ini Oke Thank you Beselnya Lebar Pada Kayak Camura Jangan lupa